hai oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel biotek manakwari pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang undang-undang dasar 1945 perlu teman-teman ketahui bahasanya materi undang-undang ini merupakan materi dalam tes wawasan kebangsaan jadi ketika teman-teman akan mengikuti tes kompetensi dasar salah satu topik materinya adalah undang-undang dasar 1945 ke langsung saja soal yang pertama Hai undang-undang dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen amandemen keempat dilakukan pada tanggal titik A. 10 November 2001 B. 10 Agustus 2002 C. 18 Agustus 2000 D. 19 Oktober 1999 E. 10 November 2002 oke jawaban yang benar adalah B. 10 Agustus 2002 penjelasannya jadi amandemen pertama itu disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 kemudian yang kedua 18 Agustus 2000 yang ketiga 10 November 2001 dan yang keempat adalah 10 Agustus 2002 oke lanjut soal yang nomor dua usil perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh A. sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota MPR B. sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota DPR C. sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota DPR D. sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota MPR dan DPR E. sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR jawaban yang benar adalah E penjelasannya pada pasal 37 ayat 1 UD 45 berbunyi bahwasannya usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR oke soal yang ketiga bunyi alenia ketiga pembukaan undang-undang dasar 1945 secara lengkap adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan dorongkan oleh keinginan duhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini titik-titik teman-teman pasti sudah tahu jawabannya adalah C kemerdekaannya jadi ini soal yang sangat mudah sekali tentunya teman-teman sudah sering mendengarkannya oke soal yang nomor 4 undang-undang dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal A pasal 28 A B pasal 28 B C pasal 28 C D pasal 28 E ayat 1 atau E pasal 28 E ayat 3 nah kalau misalnya pasalnya disebutkan pasal 28 pasal 29 pasal 30 pasti teman-teman sudah tahu jawabannya adalah pasal 28 kan itu sangat mudah tapi dalam soal tes CPNS terkadang soalnya akan lebih rinci lagi sehingga akan membuat teman-teman berpikir lebih jadi jawaban yang benar adalah E pasal 28 E ayat 3 pembahasannya pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 ini berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat oke soal yang kelima menurut UUD 1945 pasal 13 presiden memiliki hak sebagai berikut titik-titik A mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA C memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR D menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain E memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara oke mungkin teman-teman akan melihat sebagian ini adalah memang benar itu adalah hak dari seorang presiden tapi yang cocok dengan pasal 13 yaitu yang A mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR ini pasal 13 ayat 1 dan 2 UD 45 punyinya presiden mengangkat duta dan konsul ayat 2 nya berbunyi dalam mengangkat duta presiden memperhatikan pertimbangan DPR oke yang ke-6 menurut undang-undang dasar 1945 pasal 7A presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jebatannya oleh MPR atas usulan titik-titik A DPR B MA C MK D DPA atau Dewan Pertimbangan Agung E mayoritas suara anggota MPR jawaban yang benar adalah A atas usulan DPR ini berdasarkan pasal 7A presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jebatannya oleh MPR atas usul DPR jadi yang mengusulkan itu DPR yang memberhentikan adalah MP MPR oke baik soal nomor 7 menurut undang-undang dasar 1945 pasal 2 ayat 1 majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas titik-titik A anggota DPR DPRD dan DPD B anggota DPR dan DPD C anggota DPD D anggota DPR E anggota DPR DPD dan utusan daerah jawaban yang benar adalah B yaitu anggota DPR dan DPD ini sesuai dengan undang-undang pasal 2 ayat 1 majelis permusyawaratan terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih memelalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang oke soal yang kedelapan mahkamah konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh titik-titik A mahkamah agung B komisi yudisial C kehakiman D majelis permusyawaratan rakyat E Dewan Perwakilan Rakyat jawabannya benar adalah A mahkamah agung pembahasannya pasal 3 aturan peralihan UUD 45 berbunyi mahkamah konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh mahkamah agung oke yang ke sembilan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari majelis permusyawaratan rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden titik jadi ada berapa hari A 20 hari B 30 hari C 60 hari D 70 hari atau E 90 hari jawaban yang benar adalah D maaf jawaban yang benar adalah C bukan D yaitu 60 hari jadi ini berdasarkan pasal 8 ayat 2 dalam hal dalam hal kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari majelis permusyawaratan rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden jadi waktunya adalah 60 hari jawabannya adalah C oke soal yang terakhir menurut undang-undang dasar 1945 pasal 20 pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah jawaban yang benar adalah E bunyinya Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang ini pasal 20 ayat 1 oke sampai disini dulu jangan lupa klik like subscribe dan juga tombol lonceng serta bagikan supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui dan juga bisa belajar oke sampai jumpa di video berikutnya semoga semuanya bisa lolos CPNS tahun 2019 amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh